Terima kasih telah menonton! 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 So, ternyata 18 gram gak masuk Karena dia si portafluternya lumayan kecil Jadi, let me weigh it Oke, jadi masuk disini tadi 15 gram Semakin halus grainannya, semakin banyak dia bisa pack gitu ya Semakin kasar, dia akan semakin dikitnya masuk Karena kalau kasar, dia takes a bit more space Jadi, ini gue bakal pack a little bit more Supaya dia agak dapat bodinya Jadi, kita bikin 16 gram of coffee Habis itu, kita mau distribusikan Disitu ada temper kecilnya Jadi, kalau lihat disini Dia ada temper kecilnya Habis itu, kita bisa kayak espresso biasa Kita bisa temp Oke Habis itu, ada Apanya ya, ini kayak shower screennya gitu Ini kita taruh di atasnya Oke, jadi ini bottom part dari si flare kita Oke, pastiin ini semua bersih Samping-sampingnya Habis itu, kita masukin si top partnya Ke atasnya On a separate jug Kita mau masukin air panas kita Jadi, karena kita nggak jadi pakai 18 gram of coffee Kita akan pakai 16, kita akan pakai 70 gram air panas Oke Kita siapin 70 gram Habis itu Habis itu Taruh cup Di bawah Get a timer Habis itu Pas kita masukin Air kita Kita nyalain Timernya Jadi, biasanya Gue suka Masukin air ini Kemudian kita bloom Selama 30 detik Jadi Supaya Airnya itu Dia lumayan turun secara perlahan-lahan Habis itu kita masukin Si Pressure gauge-nya ini Setelah 30 detik Kita akan Press perlahan-lahan Selama 15 detik Sampai dia 45 detik Secara bar pressure Itu dia ada di 3 Atmospheric pressure Setelah 45 detik Kita mau naikin Ke 5 bar Terus di 5 aja Sebenernya bisa Kalau mau kayak espresso Beneran itu bisa 9 bar Cuman Kalau bisa di control Gue personally Lebih suka Yang Low bar extraction Total Extraksi tadi Adalah 1 menit So Udah jadi deh Espresso-nya Jadi ini Kalau ditimbang Dia hasilnya itu Sekitar 41 gram Of coffee Jadi Masuk 16 gram Keluarnya 41 Jadi sekitar Brew ratio-nya 1 banding 3,2 3,5 And then Now it's ready to taste It's really good Jadi Kamala kan Biasanya Very chocolatey Very Fruity Disini Karena tadi dia Extraction-nya Lumayan rendah Bar pressure-nya Terus juga temperaturnya Dia udah mulai turun Waktu kita extract Disini rasanya Lebih bright Lebih fruity Coklatnya Tidak terlalu banyak So it's actually Very nice Terus secara body Juga tidak terlalu encer Karena tadi Ada pressure-nya Walaupun 1 banding 3 Biasanya Kalau di Espresso Machine Lumayan Encer Ini It's actually still pretty good Well That's it Kalau ada yang Mau nanya Tentang Resipi Flare Espresso You can write it down On the comment section Other than that I'll see you On the next one Cheers